Untuk mengantisipasi kejahatan di laut, Tim Gabungan Polairut Polres Pengandaran TNI dan Basarnas melaksanakan patroli rutin di perairan laut selatan Jawa Senin 7 November 2022. Sejumlah kapal yang masuk wilayah diperiksa dokumen. Tim Gabungan Polairut TNI dan Basarnas menyisir perairan selatan Jawa dari mulai pengandaran hingga Cilacap Senin 7 November 2022. Selain melakukan pemeriksaan situasi kondusivitas di laut, Tim Gabungan juga memeriksa sejumlah kapal yang masuk wilayah perairan selatan. Sejumlah kapal kecil yang datang dari Cilacapun tak luput dari pemeriksaan. Petugas turun langsung dan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap aktivitas di kapal, bareng bawaan hingga dokumen. Hari ini kami bersama-sama rekan dari TNI dan Basarnas melaksanakan kegiatan patroli laut. Patroli ini sebenarnya rutin dilaksanakan oleh Satol Air, setelah rekan-rekan dari TNI AL dan juga Basarnas. Namun untuk mengantisipasi kejahatan-kejahatan yang terjadi di laut, ini kita rutinkan dari pembaru. Petroli tim gabungan ini dilakukan untuk mengantisipasi kejahatan laut, di mana Pangandaran merupakan perairan yang cukup rawan jalur kejahatan, diantaranya penyelundupan narkoba hingga human trafficking. Ogi Fatuzaman, Pangandaran.